Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah berkenan datang di acara diskusi kamisan kita, diskusi KM4 NGO, atau diskusi simpul madani yang kita laksanakan atau kita jalankan setiap kamis. Makanya kita sebut kamisan, walaupun kadang-kadang sih kita adakan hari Jumat. Karena mengingat waktu dan kesempatan untuk para pembicaranya. Untuk hari ini kita akan diskusi bersama teman-teman, dan nanti akan dikenalkan oleh Mas Nugi. Kami dari KM4 NGO, dari simpul madani, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. KM4 NGO atau simpul madani sendiri adalah salah satu platform belajar sih untuk kita semua, yang di dalamnya juga berisi untuk pengukuran, ada juga untuk teman-teman belajar dan berdiskusi seperti hari ini. Dan kita juga membuka kesempatan, barangkali teman-teman ada waktu untuk berdiskusi atau ada yang ingin di-share. Kami senang sekali bisa memfasilitasi kegiatan teman-teman. Mungkin itu saja. Selanjutnya nanti diskusi kamisan ini yang bertema pulihkan bumi, selamatkan alam, dan manusia melalui Eko Enzim. Nanti akan disampaikan atau ditemani oleh Mas Nugi Skandar dari PIRAK kepada Biau. Kami persilakan dan selamat berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih Mas Misan dan tim KM4 NGO. Hari ini saya Nugi dari lembaga PIRAK, ditemani oleh dua orang narasumber. Ada Mas Pius Wisnot Rias dari Kagama Cinta Sungai dan penggiat komunitas Eko Enzim. Boleh disorot Mas? Selamat siang. Baik. Oke, dan yang kedua ada Mbak Elvira, yang merupakan relawan Eko Enzim. Halo Mbak Elvira, bagaimana kabar? Halo, selamat siang teman-teman. Salam sehat. Oke. Salam sehat Mbak. Serta selamat bergabung kepada peserta diskusi kamisan yang berasal dari berbagai lembaga dan institusi dalam acara rutin diskusi kamisan madani. Tema hari ini adalah Kulikan Bumi, Selamatkan Alam, dan Manusia Melalui Eko Enzim. Dalam satu jam ke depan, kurang lebih saya akan membantu jalannya diskusi kita hari ini dan akan mengupas apa itu Eko Enzim bersama dua narasumber yang sudah lama berkecimpung di bidang tersebut. Tak kenal maka tak sayang, begitu istilah yang sering kita dengar. Tentunya kita perlu mengetahui dahulu apa saja sih, atau apa sih Eko Enzim itu mungkin yang baru-baru dengar, kemudian sejarahnya seperti apa, pemanfaatan Eko Enzim ini bagaimana. Oke. Untuk mengenal Eko Enzim dan cara pemanfaatannya, saya tidak akan berpanjang lebar lagi karena kita memiliki keterbatasan waktu. Saya serahkan langsung kepada kedua narasumber untuk menyampaikan informasi yang dimiliki. Untuk yang pertama, kepada Mas Pius, waktu kurang lebih 15 menit, Mas. Kami persilahkan. Baik. Terima kasih. Selamat siang, teman-teman semua. Ibu Bapak. Om dan Tante, perkenankan saya hari ini sedikit bercerita tentang apa yang sedang saya dan Bu Fira sebagai pediat Eko Enzim teristimewa di Kota Bepok lakukan. Jadi, pertama, kami ini adalah orang-orang yang pengacara ya, statusnya. Pengangguran banyak acara. Jadi, persoalan yang sekarang kita semua sadari ini kan persoalan bagaimana meningkatnya global warming, bagaimana kemudian hidup kita sangat tercekam dengan munculnya pandemi virus corona, dan kemudian bagaimana kita kesulitan untuk beraktifitas dengan segala keterbatasan sekarang yang ada. Nah, jadi saya akan mohon izin untuk share screen saja tanpa berlama-lama untuk menjelaskan apa yang hari ini akan kita bahas. Sebelumnya, saya akan memutarkan sebuah film pendek yang mudah-mudahan menarik ya. Oke, saya mau share. Kok nggak ketemu ya filmnya ya. Filmnya belum ketemu, jadi ini aja dulu. Jadi, yang akan kita bahas siang ini adalah ekoenzim dan manfaatnya. Saya akan menampilkan satu tulisan yang menarik, kita akan melihat sepintas saja. Ini adalah tulisan yang sudah lama dibuat, tahun 2010, dan sangat-sangat mendalam buat saya. Jadi ini, bagaimana sampah itu kemudian berpengaruh terhadap kehidupan kita. Nah, sampah dan kerakusan konsumsi. Nah, diceritakan bahwa di TPA Piyungan, Piyungan itu di Jogja, itu bakal kehabisan daya tampung pembuangan sampah yang dibuang ke sana dalam waktu 2 tahun mendatang. Ini tulisan dibuat tahun 2010. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi pada tahun 2021 ini. Kemudian, dari refleksi penulis itu, disampaikan bahwa sampah merupakan kenyataan yang usianya sama tua dengan peradaban manusia. Ya, menyertai sejarah umat manusia yang dalam bahasa maksian berisi sejarah produksi dan konsumsi. Teman-teman bisa baca. Terjadi kemudian kontradiksi antara perilaku-perilaku dalam masyarakat tradisional dan produk-produk yang menjadi produk inovasi dari masa modern ini. Seperti plastik, styrofoam. Nah, mulailah sampai itu kemudian yang dari dulu sebenarnya sejak manusia itu ada, sejak ada, kemudian menjadi persoalan. Nah, kita selama ini sering, seringkali, apalagi pada masa sekarang ini, kita hidup di masa yang zaman yang praktis-praktis, pragmatis. Jadi, apa yang bisa kita akses dengan mudah, instan, cepat, apalagi kita bisa beli, karena punya kemampuan ekonomi, maka semua yang kita perlukan, kita butuhkan, bisa kita dapatkan, sehingga kita seringkali lupa bahwa seperti tadi yang slide sebelumnya, bahwa persoalan-persoalan yang muncul adalah kemudian menjadi persoalan pelik. Misalnya, ketika kita bisa pesan makanan cepat antar, kemudian sekarang ada sistem pengantaran online seperti itu, kemasannya styrofoam, kemasannya plastik. Nah, terjadilah perilaku yang memunculkan istilah NIMBY ini. Apa itu NIMBY? NIMBY adalah singkatan dari Not In My Backyard. Jadi, apa yang terjadi selama kita bisa memenuhi kebutuhan kita, apapun imbasnya, apapun dampaknya, apakah kita kemudian menciptakan sampah dari apa yang kita akses itu, selama itu tidak terjadi di halaman rumah kita, di sini, di halaman belakang rumah kita, istilahnya, atau di rumah kita, ya whatever lah. Artinya, ya kan selama lingkungan saya sehat-sehat saja, aman, bersih, tidak ada persoalan yang mengganggu saya, yang terjadi di tempat lain, ya saya nggak tahu seperti itu ya, istilahnya. Not In My Backyard. Jadi, selama tidak terjadi di tempat saya, kepada saya, kepada keluarga saya, kerugian itu, maka ya silakan. Toh ada pemerintah dan lain sebagainya. yang selama ini selalu dianggap sebagai penang jawab terbesar. Ini ya, Not In My Backyard. Asal yang bersih punya aku, yang lain terserah. Nah, sampah lalu menjadi bagian yang harus dipiadakan. Jadi harus dimusnahkan. Persoalannya adalah kemudian, bagaimana sampah itu bisa dimusnahkan ketika muncul sampah-sampah modern seperti plastik dan lain sebagainya. Setelah hukum, yang dari hasil penelitian itu baru bisa akan hancur, hancur saja, belum terurai, itu sampai dengan 100 atau 150 tahun sejak dia dibuang atau tidak dimanfaatkan. Ini kemudian yang menjadi kegelisahan dari penulis ini. yang terjadi adalah reaksi-reaksi atau solusi-solusi yang reaksioner atau reaktif. Misalnya penambahan luasan area tempat pembuangan akhir dan kemudian tidak diperdulikan lagi yang namanya limbah pencemaran polusi udara dan lain sebagainya. Maka terjadilah itu. Kita harus mulai mengendalikan apa yang berasal dari atau minimal kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita hasilkan. Semua orang akan senang kalau bertanggung jawab atas uang atau gaji atau apapun yang kita hasilkan pasti mau semua orang. Tapi ketika bicara sampah saya rasa dalam tanda kutip kita mempunyai masalah dengan itu. Karena sudah ada TPA sudah ada tutang turut sampah sudah ada tempat pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Padahal seperti yang kita lihat tadi dalam tulisan itu bahkan di tahun 2010 sudah terjadi ledakan penimbunan sampah. Maka kemudian pada akhirnya bagaimana kita menghayati atau bagaimana kita bisa menyadari bahwa apa yang kita konsumsi itu secara simbolis adalah persoalan apa yang harus kita bertanggung jawabkan. Maka kemudian dikenal istilah 3R Reduce, Reuse, and Recycle. Tapi sekarang sudah bertambah. Jadi di tahun 2010 kita kenal 3R sekarang menjadi 5R. Reduce, Reduce, Reuse, Recycle, dan ROT atau Reproduction. Reduce adalah bagaimana kita mulai sadar untuk menolak apa yang bisa membuat lingkungan hidup kita ini terjemah. Reduce adalah mengurangi sebisa mungkin apa yang kita manfaatkan yang membuat lingkungan hidup kita ini menjadi terjemah. Reuse, kita kenal sekarang ada tas belanjaan yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. kemudian mulai dilakukan cukai plastik dan lain sebagainya. Persoalannya apakah itu signifikan? Nah, walau-walam. Karena kita belum dapat data yang pasti. Bahkan ini sudah dicanangkan dari 2 tahun yang lalu program pemerintah untuk cukai plastik ditambahkan 200 rupiah pajak untuk penggunaan plastik. ternyata juga tidak efektif. Kenapa? Karena seperti kita tahu di tukang-tukang sayur, di pasar-pasar, semua adalah orang yang memanfaatkan plastik untuk kemasan produknya. Bahkan sampai yang kecil-kecil kalau kita beli bawang, yang ini apa, lok, cabai, dan lain sebagainya itu kemasannya kecil-kecil itu sampai renteng-renteng banyak sekali. Nah, kesadaran yang harus kita bangun kemudian bagaimana kita memakai sesuatu yang bisa kita manfaatkan dalam jangka waktu lama, pulang kali. Yang kemudian menjadi tambahan yang sangat perlu kita pertimbangkan untuk mulai. Karena kapan lagi kita akan memulai? Adalah resykel. Sekarang kita sudah tahu ada yang komposter dan lain sebagainya. kemudian ada yang namanya daur ulang plastik dan lain sebagainya kemasan itu. Tapi persoalannya adalah berapa banyak yang bisa direcykel dan berapa banyak kemudian yang kita produksi. Nah, yang terakhir adalah reproduce atau rot. Rot ini adalah apa yang akan kita bicarakan salah satunya adalah dengan ekoenzim ini. jadi bagaimana kita mengelola sampah menjadikannya kompos untuk sampah-sampah yang bisa kita manfaatkan kemudian menjadikan sebagai menjadi ekoenzim untuk berbagai keperluan. Itu sebagai pengantar kita. apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma. Jadi, dalam ilmu biologi, enzim ini adalah biokatalisator yang berfungsi mempercepat reaksi biologis dalam tubuh. ini enzim yang kita hasilkan. Ada enzim hati dan lain sebagainya dari tubuh kita. Enzim adalah bagian penting dari hidup manusia. Ini kutipan dari life science. Karena apa? Karena dia mempercepat reaksi-reaksi kimia tubuh. yang perlu kita garisbawai adalah biokatalisator organik dari organisme hidup. Apa saja yang terkandung dalam ekoenzim? Dalam ekoenzim itu terdapat amilase. Enzimnya. Berfungsi untuk mempercepat pengurayan. Jadi, ini pengertian enzim tadi. Selain dari tubuh manusia sendiri, dari kita bisa menghasilkan enzim untuk kita pakai sendiri, kita bisa juga menciptakan enzim yang berguna di luar kita. Salah satunya adalah ekoenzim ini. Jadi, ekoenzim mempunyai amilase, kemudian protease untuk mengurai protein, lipase untuk mengurai lemak, rektinase untuk mengurai protein, laktase menghasilkan asam laktat, dan kemudian ada berbagai macam asam organik. Kemudian, ada unsur-unsur hara seperti enotika dan karbonat, dan berbagai mikroba organik yang sering kita kenal dengan mikroba baik. Kita sehari-hari pasti kita sudah pernah tahu ada minimwan probiotik dan lain sebagainya. mari kita mulai ke pembahasan tentang bagaimana membuat ekoenzim dan apa nanti manfaatnya. Ini adalah cairan alami yang ternyata mempunyai manfaat yang besar. dengan formula 1,3,10 satu di sini adalah gula merah atau molase apa itu nanti saya jelaskan kemudian kita kan sehari-hari makan atau kecuali yang kos kecuali yang kos yang kos pun juga makan tapi bukan hasil masakan sendiri. Sampah sampah yang dihasilkan rumah tangga ini menempati porsi besar dari sumbangan sampah yang dihasilkan yang mencemari bumi kita ini. Jadi 60% dari sampah yang menimbun di tempat pembuangan sampah itu adalah dari sampah rumah tangga. 40%-nya adalah limbah organik seperti sisa nasi dan lain sebagainya. Nah untuk sampah organik ini penyumbang terbesarnya adalah rumah tangga. Kita rata-rata rumah tangga itu kan memasak mempunyai limbah sayuran empamanya kangkung yang dimasak cuma bagian daunnya dibawahnya dibuang. Kemudian ada lagi buah yang dimakan tentunya juga ada yang kulitnya dibuang kecuali mungkin beberapa buah yang dimakan semuanya atau kemudian buah-buah yang sudah mulai tidak bisa dilayak konsumsi dan lain sebagainya. Kemudian bagian yang lain yang kita perlukan untuk ini adalah air. Air yang dimaksudkan adalah air baku. Oke ini gambaran tentang formulanya. Siapa orang yang kemudian bertanggung jawab atas penemuan Ekoenzim ini? Ini adalah Dr. Rosukon Pompanfong, pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand yang melakukan penelitian tentang Ekoenzim ini sejak tahun 80. Kemudian dari formula dari berbagai eksperimen yang dilakukan ketemulah formula yang tadi kita ketahui 1, 3, 10 perbandingan 1 bagian gula, 3 bagian limbah organik atau sering kita sebut bahan organik, kemudian 10 bagian adalah air baku. Tentunya kita semua bisa dengan mudah mengakses bahan-bahan karena banyak tersedia di sekitar kita. Kalau saya sama Bu Fira seringkali saking pengennya melakukan berkontribusi untuk mengurangi pencemaran ini sampai dibela-belain cari kulit buah batang sayur dari tukang sayur dari tukang rujak dari tukang jus seperti itu. Tapi pada prinsipnya adalah ekoensim ini memanfaatkan limbah dapur kita sendiri bertanggung jawab kepada sampah yang kita hasilkan sendiri. Kemudian penemuan dari Dr. Osupan ini kemudian disebarluaskan oleh seorang peneliti naturopati dari Malaysia Dr. Johan On. Atas jasa atau atas dedikasi beliau maka kita sekarang mengenal yang namanya ekoensi. Kenapa Dr. Osupan ini kebetulan mempunyai menderita satu sakit yang membuat beliau tidak bisa berpergian jauh atau lama keluar dari Thailand. kemudian ada Dr. Johan On yang kemudian merasa bahwa ini adalah penemuan yang sangat luar biasa yang harus disebarluaskan. Jadi beliau kemudian menyebarluaskan ke seluruh penjuru dunia bahkan Eropa dan lain sebagainya. Mengapa ekoensim? Ekoensim ini biasa disebut juga dalam berbagai jurnal. Nanti kalau teman-teman mau mencari tahu apakah ini ada penelitian ilmiah dan lain sebagainya. Ya. Banyak jurnal nanti bisa di-browsing ekoensim. Jurnal ekoensim dan lain sebagainya. Ekoensim ini awalnya adalah disebut garbage enzim. Kenapa? Karena berasal dari sampah itu tadi. Dan apa kemudian yang dalam prosesnya kemudian apa yang menjadi manfaat salah satunya adalah bagaimana ekoensim ini bisa mengurangi atau setidak-tidaknya memperpanjang kenaikan suhu atau global warming. pada proses pembuatannya dia akan melepaskan ozon. Nah ini yang dibutuhkan. Kenapa? Karena cepat-cepat kita tahu bahwa ozon yang berada di atmosfer kita ini sudah mulai menipis dan polok. Sehingga kutub utara mencair, kutub selatan mulai mencair, kemudian terjadi pemanasan dan perubahan musim yang sangat-sangat radikal seperti yang kita alami beberapa tahun belakangan ini dan dia mengurangi kadar karbon dioksida yang mencemari atmosfer. Enzim ini mengubah amonia menjadi nitrat hormon alami untuk nutrisi tanaman. seperti kita tahu bahwa tanaman ini sebenarnya adalah bagian dari kehidupan kita yang kita. Kenapa? Karena tanaman inilah yang kemudian menjadi pabrik oksigen untuk kita selama ini. Tapi begitu banyak penggundulan hutan dan penebangan liar dan pembakaran dan lain sebagainya yang membuat lahan atau luasan hutan itu menjadi surut. Kemudian dia mengubah CO2 menjadi karbonat atau CO2 yang bermanfaat bagi tanaman laut dan kehidupan laut. Kita pernah dengar waktu kita belajar biologi ada yang namanya fitoplankton dan lain sebagainya di laut. Dan ternyata apa yang mereproduksi oksigen di laut itu itu adalah makhluk-makhluk kecil yang renik yang tidak kasat mata yang bernama fitoplankton ini. Bagaimana kemudian kalau laut itu menjadi tercemar? Itu yang menjadi persoalan bersama bagi kita. Maka fitoplankton itu akan banyak yang mati atau tidak sanggup bereproduksi oksigen untuk kehidupan atau biota laut. Sehingga terjadilah pencemaran-pencemaran yang dahsyat. Nah ini satu kasus yang seperti tadi menjadi keprihatinan dari sebuah tulisan pendek tadi. Pada tahun 2005 ini di DPA Luigajah terjadi peristiwa tragedi ledakan timbunan sampah yang membuat Luigajah di Bandung menghilangkan 157 nyawa 137 rumah dan 2 desa dan 8,4 hektare lahan pertamanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena sampah-sampah organik yang merupakan sumbangan dari kita dari rumah tangga yang begitu besar 70% bahkan kalau di Luigajah itu adalah sampah organik itu adalah sumbangan dari rumah tangga. Sumbangan dari kita semua. Nah itu menghasilkan gas metana. Gas metana inilah yang kemudian terpapar matahari dan lain sebagainya meledak. ini penampakan yang sempat di-expose di Jakarta POS tertimbun oleh sampah yang longsor itu karena meledak sampahnya. Seperti itu. Bisa kita bayangkan. Dulu ketika saya sering lewat Transyogi Jalan Raya Cibugur tahun-tahun 2000 pertengahan kita akan selalu mencium bau yang luar biasa. Wanginya dari truk-tuk sampah yang lewat dan sepanjang hari akan sampai ke perumahan-perumahan yang mewah sekalipun seperti kota wisata sepanjang hari baunya adalah bau sampah itu. Oke. Ini secara gambarannya kenapa kita harus melakukan sesuatu. Despite of daripada kita berpasrah apalagi kita ngeles apalagi kita mempunyai sindrom NIMBY tadi not in my backyard itu kenapa kita mulai dari hal kecil melakukan mitigasi kecil-kecilan terhadap kelestarian lingkungan hidup ini. Ekoenzim inilah yang kemudian menjadi salah satu cara yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena bisa kita buat dengan mudah, bisa kita akses dengan mudah bahannya. Caranya bagaimana? Seperti tadi rumusnya adalah satu bagian gula, tiga bagian sampah organik dan sepuluh bagian air. Kita semua di rumah pasti punya air, bahkan yang kos pun punya air. Yang masih di apartemen punya air, di kos-kosan punya air. Bu Fira saja menyediakan air yang berlimpah di kos-kosannya. Jadi kenapa harus ekoenzim? Karena ini sangat mudah. karena ini berada di depan mata kita. Bukan sesuatu yang luar biasa yang harus kita beli dengan mahal, tetapi sesuatu yang bisa kita kerjakan bahkan sambil ikut Zoom seperti webinar ini. Bagaimana mungkin itu bisa dikerjakan? Ini bahan-bahannya. apa yang perlu kita siapkan pertama adalah wadah yang bisa digunakan. Wadah itu adalah wadah plastik. Wadah yang diusahakan yang bermulut lebar, jangan yang bekas botol mineral. Kenapa plastik? Karena banyak limbah plastik yang bisa kita manfaatkan memakai plastik untuk membuat wadah-wadah plastik yang biasanya kalau sudah kita kehilangan tutupnya kita buat. mohon disimpan dan pakailah untuk itu. Dan kenapa tidak boleh logam? Karena dalam reaksinya akan menimbulkan porosi. Kenapa tidak boleh kaca? Karena reaksinya nanti akan menimbulkan gas yang memungkinkan wadah itu meledak. Kenapa harus bermulut lebar wadahnya? Karena membuat gas itu tidak mendesak dengan kuat seperti bila kita memakai yang bermulut kecil atau yang bottleneck. Kemudian apa bahan limbah organik yang bisa kita pakai? Semua buah sayuran dapat digunakan. Ini bukan buah dagingnya. Kalau dagingnya kita makan saja. Jadi limbah dari sisa-sisa sayuran dan buah yang kita konsumsi tapi yang masih segar. Jadi yang belum dimasak, yang belum sangat membusuk sehingga keluar jamur dan ulat atau belatung dan yang tidak berminyak. Seperti itu. Kemudian gula itu apa yang kita bisa pergunakan? Ada molase yaitu tetes tebu sisa atau residu dari pembuatan gula pasir, dipapet-papet gula. Biasanya cair seperti di gambar ini. Ini adalah molase. Kemudian ada gula merah tebu. Gula merah tebu ini juga banyak dan ini bisa dikonsumsi. Gula aren, gula kelapa dan gula lontar. Kenapa gula pasir tidak bisa? Karena gula pasir itu dibuat dengan proses rafinasi. Proses rafinasi ini akan menghilangkan berbagai unsur yang dibutuhkan oleh goenzin. Salah satu yang dibutuhkan adalah suprosa dan lain sebagainya. Sehingga kenapa gula pasir tidak bisa digunakan? Karena tidak cukup kandungannya untuk membantu proses fermentasi yang dilakukan. Air apa yang bisa digunakan? Air yang bisa norman kadar ter campus kita zione ter dari atau saya Favorite Anda merupakan opean kalau minum air ini happiness Halo, apakah ada masalah jaringan? Halo, sepertinya ada masalah jaringan dengan Mas Tius. Di sana tadi infonya sedang bujian deras ya. Halo, Mas Tius. Sudah bergabung kah? Sepertinya ada kendala jaringan. Oke, sambil menunggu Mas Tius, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian yang bergabung dalam diskusi kami pada siang hari ini, sebelum kita masuk ke diskusi, kita masih ada satu narasumber lagi, Mbak Elvira. Halo Mbak Elvira, masih bergabung dengan kami? Halo Mbak, masih di mood sepertinya? Oh ya, masih. Boleh kita lanjut ke Mbak Elvira dulu ya? Sebentar Pak, soalnya ini mas Terinya ada di Pak Pius, tapi sebentar, saya kata tadi sudah coba. Tadi Pak Pius sudah sampai. Sebentar ya Pak. Ya, Bapak-Ibu sekalian nanti bahan-bahan ini akan di-share ke simpulmadani.com, di sana nanti ada tema diskusi kamisan, hari ini nanti bisa di-download di sana. Untuk link-nya, Mas Misan nanti boleh di-share lagi di chat Zoom, info untuk materinya bisa di-download di mana. Sebentar ya Pak. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, sambil menunggu narasumber, kalau ada pertanyaan silahkan menuliskan di Zoom Chat atau di simpulmadani.com, nanti kita akan sampaikan langsung kepada kedua narasumber kita. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Zoom Chat. Oke, ini ada beberapa pertanyaan kita juga yang menyampaikan lagi hujan lembat dan ada petir. Sepertinya rata hujannya ini. Di tempat saya juga sudah mulai lebih legar. Ya, banyak yang menyampaikan. Oke, sip. Bapak-Ibu sekali lagi, kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di Zoom Chat atau di simpulmadani.com terkait tema kita hari ini tentang ekoenzim ya. Oke, sudah bisa dilanjut, Bu Elfira ya. Silahkan, Bu. Baik, saya lanjutkan ya, Pak. Saya melanjutkan Pak Pius, kebetulan tadi saya sempat backup. Tes? Ya, silahkan, Bu. Untuk pembuatannya saya lanjutkan, mungkin Pak Pius lagi ada masalah. Nanti kalau dia sudah oke. Kembali lagi. Sorry, agak ngos-ngosan. Cari anak saya di atas dulu. Makhluk, generasinya sudah beda, agak gantek. Jadi, wadah, langkah pembuatannya, wadahnya kita siapkan dulu. Kita ukur berapa kapasitasnya. Itu kita bersihkan wadahnya dengan air bersih. Isi air dengan 60% dari wadah. Kalau misalnya wadahnya itu 10 liter, maka kita isi dengan 6 liter. Lalu, masukkan gula sesuai takerah, yaitu 10% dari berat air. Kalau tadi kita masukkan 6 liter air, maka 600 gram untuk gulanya. Setelah itu baru kita masukkan potongan sisa buah dan sayuran. Yang masih segar tadi, jangan ada ulatnya. Jangan busuk. 30% dari air. Jadi, kalau tadi 6 liter, jadi 600 x 3, 1,8 kilo. Untuk BO-nya. Untuk wadah kecil, usahakan BO-nya itu potong kecil-kecil. Tapi kalau wadah kita besar, biasanya untuk yang kapasitas ratusan liter, kita enggak sempat potong. Kayak saya suka mulung, itu sampai berapa kilo, 20-an kilo, saya enggak sempat potong. Langsung kita cemplungi, langsung kita aduk. Nah, lanjut. Setelah kita aduk, nanti ada 7 hari, kita lihat di wadahnya seperti apa. Terus kita aduk. Lalu tunggu lagi, 21 hari. Kita buka, kita aduk. Setelah itu tutup, sampai menunggu 3 bulan. Ekoenzim yang baik, itu syaratnya pH-nya harus di bawah 4. Ada alat ukur pH, lalu aromanya kalau kita cium, itu asam dan segar, khas fermentasi. Pada proses fermentasi, suka muncul jamur, atau kadang-kadang muncul yang namanya mamaenzim. Ini mamaenzim. itu wajar. Ada beberapa jamur yang bagus, ada beberapa jamur yang kurang bagus. Nah, ini jamur yang bagus. Kalau jamurnya nanti kelihatan putih seperti kapas, itu buang. Itu kurang bagus. Atau misalnya jamurnya agak kehitam-hitaman. Itu juga kurang bagus. Nah, ini mamaenzim. Mamaenzim itu agak seperti kenyal-kenyal. Pada saat kita proses penyaringan, suka ada ampas. Nanti, setelah 3 bulan, ini setelah proses penyaringan 3 bulan, ada ampas. Ampasnya dibuang, yang kasarnya, yang halusnya masih bisa kita pakai. Yang kasarnya bisa kita jemur, bisa kita jadikan untuk pengharum mobil, bisa juga kita campurkan ke tanah yang akan kita tanam pohon. Jadi, semacam media tanam. dicampur dengan sekam. Nah, ini resep modifikasi kita kalau mau pakai lerak. Jadi, supaya ada busanya, lerak mengandung saponin. Ini sama, rumusnya 1, 3, 10. Lalu, relaknya, ini masih ngos-ngosan, faktor U. Nah, ini lerak. 1, 3, 10 sama kayak tadi. 1 molase, 3 BO, 10 air. Nah, kalau mau ditambah lerak supaya bisa untuk pencucian, jumlahnya sama persis dengan molase. Atau gula. Nah, nanti kalau sudah kita kuasai semua, kita mau bikin aromatik, ada beberapa bahan bisa membuat ekoenzim ini mungkin beda wanginya atau beda fungsi, nanti proses di fermentasi kedua. Proses fermentasi kedua itu perlu satu bulan setelah panen. Jadi, kita sudah panen tiga bulan, kita mau kasih aroma, masukkan aromanya dengan komposisi 8-1. Nanti mungkin dikasih catetannya ya. Ini ada jeruk purut, serai, rosemary, kemangi, kari, pandan, dan bunga-bungaan. Pengalaman saya, yang paling enak itu jeruk, lemon. Aromanya enak sekali. nanti boleh dicoba. Nah, ini untuk sehari-hari. Ini jatah saya mulai dari sini. Jadi, ekoenzim ini memang sejuta manfaat. Rasanya rugi sekali. Saya diperkenalkan agak jauh-jauh hari, saya masih agak, enggak begitu care dengan penjelasan dari teman saya. Begitu saya tahu, langsung saya buat tonase. Drem saya banyak sekali sekarang. Manfaatnya ada sejuta. Apalagi saat pandemi begini, jadi itu kegiatan kita yang cukup menyehatkan. Ekoenzim ini bisa jadi karbol. Jadi, kalau kita mau ngepel, cukup satu ember dengan satu tutup. Satu tutup yang ini. Satu tutup botol aqua yang biru. Sudah bisa mengepel rumah. Cukup satu tutup. Lalu bisa juga sabun cair. Campur dengan kita punya sabun. Misalnya mau pakai apa, sunlight, atau merek-merek lain. Kita campur sedikit ekoenzimnya. Itu nanti kesat sekali. bisa juga untuk penjernih udara. Penjernih udara satu banding seribu. Jadi, kalau kita punya lima liter, gelas lima liter, cuma satu tutup ini. Lalu kita masukkan ke semprot. Bisa pakai untuk semprot tanaman atau semprot-semprot yang seperti ini. bisa kelihatan. Semprotan kispray ya, Bu? Semprotan kispray. Semprot-semprot ke udara. Satu banding seribu. Jadi, kalau satu liter, cuma satu mili. Bikit sekali. Itu udara di luar sekitar kita bagus. Lalu hand sanitizer. Sama. Boleh satu-satu. Seratus mili dengan satu mili. hand sanitizer. Bisa juga satu-empat ratus. Ada yang bikin satu-empat ratus. Satu-seratus boleh. Jadi, ekoenzim ini just do it aja. Tidak perlu ragu-ragu. Aduh, jangan-jangan takteran saya salah ya. Harusnya satu tutup. Oh, saya bikin dua tutup. Itu enggak masalah. Nah, ini. Untuk rontok. Kalau rambut rontok, saya juga sudah coba. Apalagi kita yang sudah faktor U. Rontoknya banyak sekali. ini setengah-setengah. 50 persen, 50 persen. Ekoenzim 50 persen. Sampo kita 50 persen. Lalu tinggal kita pakai pada saat ini. Pada saat kita mandi. Begitu juga untuk mandi. Untuk mandi juga seperti itu. Pakai ini juga, 50 persen, 50 persen. Ada juga yang menggunakan untuk gosok gigi. Ini 10 mili EE dengan setengah gelas. 10 mili itu sama dengan dua tutup akuah dengan setengah gelas air kita kumur-kumur. Teman saya yang punya karang gigi, dia kumur-kumur rajin. Di awal-awal dia panen, itu karang giginya bersih. Tanpa ke dokter. Ini untuk luka. Untuk kulit saya juga agak ajaib ini. Ekoenzim ini. Dia bisa mengobati luka. Kalau kita kegores atau kena luka bakar, itu sangat-sangat bermanfaat. Ini kelihatan. Lukanya sampai parah segini. Diobati dengan Ekoenzim. Biasanya dikompres. Kalau sudah parah gini, dikompres dengan Ekoenzim. Kalau saya biasa kelakukannya dengan seperti ini. Ini kapas. Sorry. Kapas. Saya semprot dengan Ekoenzim murni. Seperti ini. Kelihatan enggak ya? Terus baru dikompres misalnya. Misalnya di sini atau di tangan. Ini lukanya. Lalu ini pemanfaatannya masing-masing ada beberapa. Bisa untuk bersihin kompor. Bisa untuk cuci pirik. Tadi sudah dikemukakan. Cuci pakaian. Ambil setengah-setengah. Lalu buat ngepel. Buat kamar mandi. Bersihin kloset. untuk pesticida di sayuran. Bisa untuk kumur gosok gigi. Keramas tadi sudah. Mandi. Cuci tangan. Pembersihan udara. Detoks tubuh. Nah, detoks tubuh ini biasanya banyak digunakan untuk orang-orang yang ada kurang sehat. cukup air kira-kira semata kaki. Airnya agak hangat. Sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius. Dikasih 30 mili. Artinya 6 tutup biru. Lalu kita rendam. Pada saat merendam kita tutup badan kita dengan sarung. Supaya seperti di sauna gitu ya. kira-kira sekitar 20 sampai 30 menit. Itu banyak sekali digunakan orang dan mereka merasakan manfaatnya. Tidur jadi enak juga. Kalau ada bisul sama. Itu kompres EE murni. Terus juga ada anti-radiasi. Kalau kita sekarang berdiri di komputer. Ini saya ada ecoenzim. Saya pakai botol bekas. Jangan kelihatan mereknya. Saya taruh di samping komputer. Jadi radiasinya bisa berkurang. Ini sudah ada pengukuran juga. Ada penelitian juga dilakukan oleh orang Indonesia. Jadi berkurang radiasinya cukup besar. Bisa jadi pupuk organik 1 banding 1000. Jadi saya punya kebun saya 1000 atau saya biasanya pakai gelas 5 mili 5 liter saya kasih satu tutup botol lalu saya semprot pakai semprot tanaman ke sekitar tanaman saya. Hasilnya bagus. Daunnya akan tumbuh lebih besar dari biasanya. Itu pengalaman saya. Terus yang buah juga saya kebutuhan ada pohon jambu di depan rumah iseng aja waktu itu saya semprot buahnya manis. lalu untuk pemeliharaan hewan ini juga kita bisa mandikan hewan dengan ecoenzyme yang dicampur dengan sabunnya dia dengan air atau kita misalnya membersihkan sekitar hewan yang hewan pilihan kita waktu kita bersihin kita kasih ecoenzyme di air untuk membersihkannya. Itu mengurangi bau. saya pernah juga ada anjing mama saya itu ketabrak mobil pada saat ketabrak mobil dipegang tengkuknya dia kesakitan waktu itu saya baru-baru panen langsung saya minta semprot di daerah punggungnya itu entah kenapa besokannya kita pegak dia udah mau apakah karena ecoenzyme atau penyakitnya sudah hilang tapi bagus sekali jadi dia tidak mengerang-ngerang lagi anjingnya mama saya waktu habis ketabrak mobil ini ada jamur pitera jamur putih dia bisa untuk perawatan wajah kayak di masker katanya bikin cerah pitera ini dipakai di SK2 kalau kita lihat sabun korea mereka SK2 dia menggunakan jamur pitera lalu ada juga mama enzim yang seperti lendir bisa tebal bisa tipis bisa untuk pengobatan misalnya untuk demam masker wajah ditempel di bagian muka atau di bagian yang sakit kalau misalnya kita ada di kulit tangan sakit ditempel juga bisa menyembuhkan cuma dapetin mama enzim itu berkah tidak semua bisa dapat mama enzim cukup sulit dapetnya tapi kalau yang beruntung dia bisa dapat mama enzim nah ini anak saya makanya mukanya ditutup jerawatnya jerawat eksim jadi itu sudah ke dokter berkali-kali dia tadinya tidak mau pakai enzim lalu dicoba udah deh daripada capek-capek kita sekarang kompres lalu saya kompres seperti ini ini saya kompres supaya dia tetap bisa beraktifitas kalau enggak di plaster dia enggak bisa jalan-jalan jadi saya plaster semua dan sekarang bagus cuma dia enggak mau di foto harusnya saya foto tapi eksimnya dia ada kayak kelupas-kelupas kelupas-kelupas terus ada bekas-bekas item kalau bekas-bekas item tidak bisa langsung hilang mungkin perlu sebulan dua bulan baru hilang tapi yang mengelupas-ngelupas di kulitnya hilang dan yang kadang-kadang ada bekas-bekas apa kayak namah kecil-kecil itu hilang sekarang Mbak Elfi boleh kita satu-dua menit lagi oke boleh sebenarnya udah semua sih Pak sedikit lagi ya untuk yang ion ekoensi mengandung ion manfaat ion negatif dia daya tahan untuk daya tahan tubuh sirkulasi darah dan menguatkan sistem kerja jantung lalu lebih rileks memperbaiki kualitas tubuh melegakan sakit yang berhubungan alergi dan pernapasan anti-polusi dan pencernih udara sehingga mengurangi gejala iritasi atau saluran nafas mengurangi stres dan kelelahan meningkatkan aliran oksigen ke otak sehingga dapat meningkatkan kewaspadahan meningkatkan energi dan mengurangi ngantuk ini air bisa lebih jernih kalau kita siram-siram kemarin saya siram-siram itu di danau Uwi semoga bisa bermanfaat masih sedikit musuhnya lebih banyak lagi ini air ini luka ini juga luka yang separah ini saja bisa sembuh dengan ecoenzim namun tetap ya kita konsul ke dokter tapi kalaupun ada orang yang tidak mampu butuh pertolongan kita bisa kita bantu dengan ecoenzim ini juga tangan dari bengkak sekarang menjadi tidak bengkak logam bisa kita besihkan kalau kita punya alat logam air nah ini semprot-semprot udara 1 banding 1000 ada beberapa kota sudah melakukan ini saat pandemi nah ini yang di Cina nah ini kalau banjir juga supaya menghilangkan bau-bau banjir bisa siram-siram juga pada saat gunung meletus juga bisa nah ini tadi yang ecoenzim untuk ion dan cuci sariluan bisa cuci sariluan itu sekitar rendam 45 menit akan beda hasilnya atau rasanya juga beda kita hilangin pesticida yang di sayur-sayur di pasar atau buah-buah di pasar sekian presentasinya semoga bermanfaat dan jangan lupa just do it ukuran tidak menjadi masalah yakin aja dan silahkan coba-coba dengan ecoenzim sejuta manfaat oke terima kasih mas pius dan mbak elvira ini saya sebelumnya mohon maaf karena disini hujan lebat saya takut suara saya tidak terdengar jadi saya mematikan video saya apakah suaranya cukup jelas 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 alhamdulillah mantap jelas jadi mungkin masih banyak pertanyaan yang akan disampaikan oleh bapak ibu sekalian tapi sedikit saya ingin sampaikan tadi semakin yakin perlunya rasa tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap lingkungan terutama sampah yang kita hasilkan sendiri agar tadi kalau ikut dari awal kita mengetahui sindrom NIMBY tidak akan semakin membesar baik kita masih punya waktu sedikit untuk sesi tanya jawab bapak ibu sekalian apakah ada yang ingin bertanya boleh dibuka mikrofonnya ini tadi ada bapak Tri Herianto setiap hari harus dibuka dan diaduk maksudnya pertanyaan untuk ekoenzim tadi kak pak maksudnya bapak ini apakah setiap hari proses ekoenzim harus dibuka ditutup begitu ya pak ya iya bu silahkan langsung ditandapi oke pada saat proses ekoenzim itu selama satu bulan boleh dibuka ditutup tapi saya biasanya jarang lakukan itu pak paling saya lakukan di hari ketujuh saya lihat saya aduk saya aduk ada beberapa orang yang lakukan permasan diremas supaya cepat tenggelam tujuannya kita aduk supaya tenggelam bo nya tapi kalau kita remas hasilnya dia teruh jadi saya suka enggak remas terakhir-akhir saya enggak remas saya cuma aduk saja lalu setelah itu kita cek lagi di hari 21 kadang-kadang di hari 21 muncul mamaenzim kalau ada mamaenzim kita jangan aduk kita cukup pencet-pencet gitu supaya ada air seperti itu tapi kalau misalnya ada jamur apa enggak apa-apa mau dipakai jamurnya boleh tapi saya saran jangan dipakai lah nanti aja tunggu 3 bulan seperti itu ada juga nanti hari ke-30 yang lihat kalau saya tidak kalau hari ke-30 mau lihat lagi boleh tapi itu hari terakhir kita ngintip-ngintip setelah itu jangan lihat lagi supaya proses fermentasinya berlangsung dengan baik seperti itu Pak terima kasih Bu jawabannya baik Bu Elvira terima kasih ada lagi yang masih ingin bertanya oh ini Bu dari Bapak atau Ibu Syahrani perbedaan ekoenzim spesifik dengan produk organik cair lainnya padahal jika dilihat rawa materialnya kurang lebih sama ya apa perbedaan ekoenzim spesifik dengan produk organik cair lainnya seperti itu Bu oh POC gitu maksudnya ya Pak kebetulan saya tidak menguasai yang lain tapi saya tahu ekoenzim itu punya manfaat tidak hanya untuk tanaman kalau mungkin POC itu cuma untuk tanaman atau PSB kalau tidak salah saya itu hanya untuk tanaman tetapi kalau ekoenzim dia bisa untuk kesehatan bisa untuk ngepel bisa untuk cuci piring bisa untuk cuci mobil kemarin saya coba cuci mobil bagus hasilnya bagus cuma saya sedikit ada kombinasi dengan mes apa itu dari kelapa sawit saya proses saya campur tapi kalau pun hanya ekoenzim dengan sedikit sabun supaya kita kan pengennya ngelihat busanya itu cukup bagus itu mungkin bedanya dengan POC lainnya cukup menjawab iya baik masih ada lagi pertanyaannya kita sudah masuk di penghujung acara sudah pukul 14 lewat 32 menit oke masih ada satu lagi terakhir ya Bu apakah ini hanya untuk obat luar Bu bagaimana pengelolaan sampah untuk daerah kepulauan mengingat sampah bisa merusak ekosistem laut sekalian kalau ini ekoenzim hanya untuk luar tidak untuk dikonsumsi jadi boleh paling untuk kumur-kumur itu pun hati-hati jangan sampai ketelan untuk gosok gigi saya suka gunakan tapi saya masih belum hanya ekoenzim saya masih campur dengan pasta lalu saya semprot dengan ekoenzim lalu saya gosok gigi jadi itu kalau untuk tadi beringat sampah bisa merusak ekosistem laut untuk daerah kepulauan nanti ada biasanya kalau ekoenzim yang bagus dan wanginya harum itu buah 80% sekuluhnya yang lain nanti kita lihat misalnya oh ini tanaman apa kalau itu cukup bagus tanamannya boleh kita campur sebagai campuran yang 80% buah itu kalau kebanyakan sayur hasilnya kadang-kadang berbau dan baunya bau got itu ekoenzim yang gagal seperti itu apakah penjawab masih banyak pertanyaannya ternyata dimana bisa beli ekoenzim ekoenzim itu gak ada yang jual sebetulnya tapi ada beberapa orang memang mungkin menjualnya di Tokped ada di Shopee tapi daripada kita beli kita gak tahu materialnya mendingan kita bikin sendiri dan itu gak susah gampang cuma hari ke-7 buka hari ke-21 buka habis itu diamkan sampai 3 bulan tinggal kita panen kita tahu buahnya apa gak ada busuk gak ada bekas ulat karena ekoenzim yang hasil itu bisa ada uletnya dulu terus dibuang uletnya terus ada jadi ekoenzim kita gak tahu yang dijual itu yang seperti apa yang bagus apa enggak jadi lebih baik kita buat oke terima kasih ibu oke bapak ibu sekalian kalau misalkan memang masih ada pertanyaan silahkan di zoom chat dituliskan nanti kita akan masukkan ke simpulmadani.com dan nanti insyaallah kita akan jawab di website tersebut karena mengingat waktu kita yang terbatas pada kesempatan kali ini baik terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa pada siang hari ini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari diskusi kita terkait pulihkan bumi selamatkan alam dan manusia melalui ekoenzim dimana persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik dan klasik bagi Indonesia kontribusi terbesar sampah di Indonesia berasal dari sampah rumah tangga karena itu hal yang bisa kita lakukan adalah menyadari bahwa kelestarian kehidupan adalah tanggung jawab kita sebagai manusia berpartisipasi dalam mengurangi pencemaran alam dan yang terpenting adalah bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan dengan memanfaatkan ekoenzim yang memiliki kekayaan manfaat mari pulihkan bumi selamatkan alam dan manusia melalui ekoenzim ya sekali lagi terima kasih Ibu Elvira Bapak Pius dan Bapak Ibu sekalian telah hadir dalam diskusi hari ini saya selaku pemandu acara meminta maaf apabila terdapat kekurangan selama diskusi berlangsung wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang saya kembalikan kepada tim KMN4NGO Mas Ari dan Mas Nisan terima kasih terima kasih atau di KMN4NGO nanti kita bantu untuk sharing-sharingnya mungkin itu saja dari saya kalau ada teman-teman akan ada diskusi lagi kami undang sekali lagi teman-teman untuk hadir di minggu depan untuk pengelolaan apa namanya penguatan informasi dengan menggunakan ICT sampai ketemu minggu depan di kamis depan di jam yang sama dan di waktu dan tempat yang sama terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kalau ada yang mau ekoensin boleh loh nanti saya kirim oh boleh Bu Elfira dipusatkan aja di siapa nanti saya kirim ke sana Bu posisi di mana Bu? Jakarta Timur Durensawit oh Durensawit boleh Bu saya main-main ke sana Bu saya di Cimanggis Depok boleh atau enggak ambil aja di tempat Kos Putri Fiera di sana ada perlu berapa nanti saya bilang kasih oke oke nanti boleh alamatnya ya Bu atau kontaknya ke WA saya ya boleh Bu minta WA-nya buat coba-coba nanti mau catat? kalau nomor WA-nya Bu saya saya punya banyak ekoenzim jadi kalau mau coba-coba silahkan tapi harus buat ya harus buat supaya semua makin Pak Bu saya tulis buat di chat ya di chat aja Bu tapi saya yakin lah dengan mukanya Ibu ini biar umurnya sudah agak tua ini tapi eh masih muda Pak coba deh bikin rugi kalau enggak bikin rugi yakin Bu yakin yakin bener rugi kalau enggak bikin untuk minggu depan linknya sama link zoomnya beda Pak beda lagi link zoomnya nanti kita share kita undang lagi nanti Bapak kan sudah apa namanya sudah absen ya nanti saya lakukan lagi oh ya terima kasih terima kasih Oke terima kasih semuanya izin left ya oke Bu terima kasih Bu ya kita sudah di chat zoom ya ya